Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Di video kali ini, aku mau ngasih liat temen-temen kura-kura aku yang paling barbar Aku tuh udah lumayan lama sih ya, piala kura-kura Tapi selama aku piala kura-kura tuh, aku tuh gak pernah nemuin yang paling barbar kayak gini guys Karena dia tuh barbar parah Tuh dia tuh, aku taruh disitu Itu tuh si kura-kura diamondback terapin itu loh Awalnya tuh aku bingung juga sih ngasih nama dia apa Tapi karena nasibat dia yang barbar banget Jadi aku kasih nama dia barbar Gimana sih barbarnya? Pasti kalian bingung kan? Yaudah lah Kita buktiin aja langsung ke barbaran dia ya Oke guys, jadi ini adalah udang Ini udang Udang ini tuh adalah makanan kesukaan si barbar Nih liat si barbar nih Jadi si barbar Woy, bar Si barbar Yaudah, kita langsung kasih makan aja ya Supaya temen-temen tau Kenapa sih aku nemain barbar Let's go Tuh guys, si barbar Woy, barbar Ini tuh tempat baskingan tuh gak pernah Woy Kita liat-liat, tuh, tuh, tuh Run Barbar banget Tepet baskingan itu woy Woy Takut digigit ya Nih, tepat baskingan ini tuh gak pernah bener tampaknya ya Karena si barbar nih Kayak yang muter-muter doang dia Aku simpan dulu Tuh, aku coba kasih tangan ya Belum aku kasih udang nih Baru tangan doang nih Udah diikutin kayak gini Belum kasih barbar Tuh, 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 tuh Bar mau makan Aku kasih makan ya Ini dia guys makanannya Kita taruh sini dulu ya Woy, woy Bentar Bentar, bentar dulu Oke Kita satu-satu kasih makan ya Bar Lihat, 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 lihat Woy Tuh Gila, rakus banget Si barbar nih Makanya aku kasih nama barbar Karena dia kayak gini Lihat apa Hei, ini, ini, ini Ya Aku lihat Rakus banget Parah Hei Ini, ini, ini Langsung habis loh Dia masih nunggu makanan nih Tuh, 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 tuh Kurang barbar apa coba dia Tuh, tuh, tuh Kita kasih lagi ya Eh, jatuh Jatuh Bentar Bar, jatuh Bar Tidak gua itu Sabar dong Udah, udah, udah Tidak gua itu Lihat ya Lihat ya Ini Nah Lihat Seketika loh Hup 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 Habis Kita lihat dari sini ya Sebar-bar makannya Bar Up Hup Wah Langsung kotor akhirnya Ini guys Aku iseng aja ya Mau ngangkat si DBT ini Ini dia Terus kita kasih makan Lihat Jarang banget Ada kura-kura yang kayak gini loh Biasanya mereka tuh pada ketakutan Wow Bar-bar sekali anda Biasanya tuh kura-kura tuh pada ketakutan gitu loh Kalo misalnya diangkat Rata-rata tuh mereka gak akan berani buat makan Tapi si Bar-bar tuh enggak ya Dia tuh masih aja makan Dia tuh masih aja makan Gila-gila Bar-bar sekali anda Kita coba lagi ya Nih Hai Uuuu 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 Parah nih si Bar-bar nih Tapi si DBT ini butuh air sih buat nelannya Jadi hanya gigit doang tapi dia tetep makannya di air Gila banget Uuuu 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 Takut direbut makanannya dia Terakhir deh ya Karena kalo gak di stop si Bar-bar juga gak kan Stop buat makan Bar-bar Kamu sudah kenyang Nah dia udah mulai kalem nih Dia udah lebih kenyang kayaknya Walaupun kalo misalnya kita kasih makan dia masih mau aja sih Tuh Udah lah kalo kura-kura kayak gini tuh Emang harus kita stop sendiri sih makannya Karena kalo gak kita stop pasti makan terus Dan kalo Kekenyangan juga buat kura-kura tuh gak bagus Yaudah sekarang Aku mau bersihin dulu si Bar-bar Aku mau sikatin dulu walaupun keliatannya bersih Cuman sebenernya Ada aja kan kotoran-kotoran yang mungkin kita gak liat ya Dan aku juga mau bersihin si Aquarium ini Aku mau ganti airnya Aku mau ganti filternya Kalau misalnya liat mungkin kayak yang bersih ya sekilas ya Padahal tuh Hanya bersih secara fisik aja sih Kita gak tau secara kimiawi atau biologinya kayak gimana Makanya aku mau kuras aja airnya dan aku mau ganti Oke Sekarang kita sikat dulu si Bar-bar Ini guys aku mau ngingatin si Bar-bar Ini tuh airnya lumayan hangat ya kalo disini Aduh Yang temen-temen dulu Aduh kabur Ini aku pake Sampo reptil ya yang kayak gini Pake dulu Biasanya sih aku kayak gini Kita aduk-aduk dulu Terusnya pake Sikat gigi Ini ya Kita aku sikat-sikatin aja Ini adalah sabun reptil ya Jadi aman banget buat kura-kura Atau buat iguana Atau buat body dragon Maksudnya reptil-reptil Uler Kayak gitu-gitu juga aman banget sih Makanya sampo reptil Bisa juga kita pake sampo bayi Cuman ya bagusan sampo reptil sih Karena emang udah didesain buat reptil kan ya Emang agak susah sih buat nyikapin Si Bar-bar ini Karena dia gak akan bisa diem tuh Lemaknya ini Waduh Ya Udah sebenernya kayak gitu aja sih Kita langsung bilas Wow Kencangan airnya ya Aduh-duh-duh Au-au-au-au Uff Langsung bilas aja Nah Uff Oke Selesai Udah lebih bersih nih Au-au-au-au Oke 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 Sekarang kita bersihin dulu akuariumnya ya Oke sekarang aku mau kuras akuariumnya si Bar-bar Jadi pertama kita singkirkan dulu ya ini Ini tuh sebenernya buat ganjel ya Buat ganjel Lihat Ini Kita buang dulu airnya Jadi Selangnya ini kita langsung hubungkan aja Ke ember Jadi langsung kita kuras Kita kuras aja dulu airnya ya Ini sudah lumayan terkuras ya Kita kuras sampai habis Oke guys ini tinggal sisa sedikit Aku mau angkat akuariumnya Aku mau Ganti airnya Dan filter ini juga aku mau ganti Karena sebenernya filter yang hitam ini tuh Dia tuh bisa dicuci sih Cuman karena udah beberapa kali aku cuci Jadi aku mau ganti aja ke filter yang baru Kita juga jangan lupa ya Buat bersihin si kotak filternya ini Karena lihat Ini bakal kotor banget Tuh Aku mau bersihin ini Aku mau bersihin ini Jangan kemana-mana Oke guys akuariumnya sudah aku bersihin Filternya udah aku ganti Sekarang kita tinggal isi air aja ya Kita isi air Sekali lagi Oke Sambil nunggu air terisi Kita pasang lampunya Pasangnya di sini aja Aku agak jepit sedikit sih Si Selamnya Supaya Si airnya itu Gak Muncarat kemana-mana Sekarang sih Lampu ini tuh gunanya Biar gak gampang jamuran sih Sip Lampunya udah aku pasang Aku pasang Basking spotnya juga Aduh Pasang dimana aja lah Di sini juga boleh Oke Sekarang tinggal airnya sedikit lagi Kita nyalain mesinnya Oke sekarang sistemnya udah nyala Sebelum kita masukin DBT nya Aku mau kasih obat jamur dulu Karena sebenernya DBT itu lumayan rentan sama jamur Jadi buat antisipasi Kita masukin aja obat jamur ikan Akriflavin sedikit Kita kasih sedikit aja Karena buat pencegahan aja ini Sip Obat jamur ini tuh paling efektif ya Selama aku coba-coba yang lain Akriflavin ini paling bagus sih Yang obat kuning Sekarang kita langsung masukin aja makhluknya Si Barbar Si Barbar sudah bahagia lagi Sama rumahnya yang udah bersih Oke jadi sekian dari aku Semoga kalian suka Kira deh Jadi sekian video dari aku Terima kasih yang udah nonton Aku Iqbal pamit Dan si Barbar juga pamit Bye Sampai jumpa Sampai jumpa